Selamat datang di channel AWB Cinta Indonesia. Sebelum kita lanjut, silahkan like dan subscribe ya kawan-kawan sekalian. Salam sehat dan semangat nasionalisme. Update terbaru ranking BWF. Tommy naik, Minions dan Deddies tetap bertahan. Denmark Open 2021 adalah turnamen BWF World Tour Super 1000 yang digelar dari 19 sampai 24 Oktober 2021. Secara total, PBSI mengirimkan 17 atlet pelatnas, dan 3 atlet non-pelatnas yakni Mohamad Ahsan, Hendra Setiawan dan Tommy Sugiarto. Sayangnya, hanya 2 wakil yang tampil di babak semifinal yakni Tommy Sugiarto dan Raffin Jordan Melati Daefa Octavianti. Dari babak semifinal, keduanya pun terhenti. Raffin Jordan, Melati Daefa dikalahkan pasangan Thailand 21-16, 17-21, 20-22 pada Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021. Sementara, Tommy Sugiarto yang didampingi pelatih dadakan Hendra Setiawan juga harus menyerah kalah dari pebulu tangkis unggulan Jepang Kento Momota. Terlepas dari itu, hal yang membanggakan adalah naiknya peringkat semifinalis Denmark Open 2021, yakni Tommy Sugiarto. Pada usianya yang tidak muda lagi, yakni 33 tahun, dia mampu menjaga semangatnya untuk tetap bertanding. Ranking Tommy Sugiarto langsung naik 9 strip ke peringkat 23 dunia, dari yang awalnya di peringkat 32. Sementara The Minions dan The Dadis tetap bertahan di peringkat 1 dan 2 dunia. Sementara Pravin Jordan, Melati Daefa yang mencapai semifinal harus turun 1 peringkat, dan tergeser oleh Yuta Watanabe Arisa Higashino di peringkat 4 dunia. Hal itu lantaran ganda campuran asal Jepang itu berhasil meraih gelar juara di turnamen yang berlangsung di Odense Sports tersebut. Berikut peringkat Wakil Indonesia di Ranking BWF per tanggal 26 Oktober 2021. Terima kasih, mari bersama dukung atlet kita untuk berjaya di pentas dunia. Terima kasih, mari kita menonton!